berkibarlah bendera negeriku berkibarlah tes oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya sedang berada di kecamatan malawuswani sedang lagi ada acara ini nih apa namanya lagi kemah camping teman-teman tidak secara sekolah ya oke perjalanan kali ini saya akan menuju ke suatu desa teman-teman di Majalengka Selatan ya kali ini saya start dari kecamatan malawuswani nah tujuan saya eh mau ke desa lemasuki teman-teman nah kemarin saya lihat postingan tuh ada bendera yang panjang itu tuh 700 meter katanya ya Nah saya hari ini akan kesana teman-teman oke ikuti terus ya perjalanan kita keseruan kita teman-teman nah ini kita sedang berada di desa malawusma teman-teman atau kecamatan malawusma ya mau menuju ke kecamatan lemasugi dari sini itu jaraknya kalau dari Google map itu 37 menit aja pakai motor teman-teman jadi kita nggak lewat bantar ujeg sekarang lewatnya ke apa walasari teman-teman nanti disana itu ada pertigaan lagi kita belok kanan nah ini sekarang saya ini bawa motor ADP teman-teman biasa motor pinjaman hahaha motor pinjaman ampun eh saya kemarin pulang dari Tasik ke kemarin malam teman-teman pas lihat postingan tuh ada bendera kayak di Tasik juga ada saya belum belum apa belum ada waktu ya untuk ke sana ke apa namanya ke daerah Singaparta teman-teman tapi belum ada waktu nah nanti kita ke Singaparta juga ini lagi di Majaleka kebetulan dari Tasik bawa mobil dan sekarang ada motor nganggur kita pakai saja teman-teman tuh ini punya dari daerah malawusma seperti ini ini masih kecamatan malawusma teman-teman biunya seperti ini ya ini waktu sekarang itu jam 9 lebih ya jadi selamat pagi menuju siang menuju tengah malam teman-teman yang menonton ini kan enggak tentu ya ada yang pagi siang dan malam teman-teman Oke ini kita sedang berada di desa Walasari teman-teman tadi di Google Map lihat itu 37 menit kalau pakai motor ini kita jalannya motong ya kalau lewat bantar ujung lebih jauh teman-teman tapi enak kalau lewat bantar ujung jalannya ya nanti kita ini bikin dua versi ya videonya karena saya juga apa sekalian mau ke mana teman-teman ya mau ke taman dinosaurus teman-teman dulu belum sempat terbangin drone di sana karena apa cuacanya mau hujan jadi nggak jadi mudah-mudahan cuacanya hari ini bagus teman-teman nah eh saya mau apa hari ini eh niatnya mau ke desa lemah sugi itu tuh kita kita apa namanya terbangin drone teman-teman disana teman-teman kita lihat apa seberapa panjang ya benderanya nah ini perjalanannya seperti ini teman-teman jadi lumayan ini lewat pinggiran jalannya teman-teman sekarang bagus jalannya ya ini di Walasari sudah diperbaiki teman-teman dulu lumayan jalannya ini rusak teman-teman sekarang udah bagus nih wuuh anginnya ya Hai lumayan kenceng temen-temen atau nih suara saya jelas banget ya pakai mic seperti biasa temen-temen jadi lumayan bisa meredam suara angin ini mic yang murah 20.000 tapi suaranya kalau saya dengerin ndak setelah pengiritan lumayan bagus teman-teman ini saya belum terbiasa pakai motor ini teman-teman jadi handlingnya itu karena ini motornya tinggi dan gembot jadi cukup-cukup apa ini ya harus apa harus adaptasi dulu saya teman-teman sama motor motor ADP ini nih belum kawan-kawan ini belum terbiasa nih saya jarang bawa motor juga jadi nggak bisa kebut kebutan teman-teman kita santai saja ini bawa motornya santai saja wuuh faktor u kali ya biasanya dulu bawa motor itu enggak mikirin apa-apa kebut aja kalau sekarang banyak sekali pikiran Aduh Bismillah aja ya teman-teman Oh ini ada bola teman-teman kita masih di desa Walasari ini ya nanti di depan ada pertigaan kita belok kanan atau yang bukan belokan lurus teman-teman kalau berok kiri itu ke MPI-R MPI tuh ini nggak enak nih handlingnya apa ini motornya belum bisa bisa jadi kalau pas mau belok-belok itu tuh kayak berat tuh Hai kayak nggak mau nurut gitu kayak mau pulang lagi oke kita belok kanan kalau kesana itu tadi ke MPI teman-teman atau bisa juga ke Tasikmalaya ya lewat situ jalannya sudah lama juga enggak kesini dulu itu saya pernah nge-flow juga di mana di ada sih videonya tuh di lemah eh di apa di Taman dinosaurus yang empat tahun kebelakang nah saya baru sekarang nih mau kesana lagi mudah-mudahan hari ini seharinya cerah teman-teman uh jalannya lumayan nggak tahu kenapa ya teman-teman nih karena jarang sekali pakai motor jadi kayak apa ya ya kayak nggak terbiasa gitu tuh ini apalagi ini mau motornya tinggi sama gembok teman-teman jadi susah sekali dikendalikannya eh 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 tuh saya pakai sendal hari ini ada ada lihat mau ini mau nge-flow nge-flow lagi di Majalengka teman-teman karena besok saya harus pulang lagi kita Sikmalaya Aduh ini kita masuk ke desa mana ini ya Sadawangi atau di mana nih Hai tuh itu lupa takutnya salah Hai uh ini nah ini ada nih Hai keramat jaya ini desa mana Cimangli di desa Cimangli teman-teman ya 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 Hai huuh di depan tuh ada sayuran tadi teman-teman lebih enak ya Hai nah Hai ini kita dimana nih ada lapangan Hai desa keramat jaya teman-teman sama teman-teman kota di Cimangli dia Hai Aduh maaf ya kalau salah teman-teman ada angkot juga kesini ya uh punya pesawahan teman-teman tuh enak ya Oh ini kantor kepala-pala desa keramat jaya teman-teman ini kantor kepala desanya kan ini Oh ini jadi udah jadi masih masuk ke Kecamatan Malawus wayah saya masih pekipun orang Majalengka tapi kalau apa daerah-daerahnya itu belum terlalu apa teman-teman hehehe 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 jalannya lumayan bagus sama teman-teman hehehe hehehe ini saya papone apa ya ini mau apa pakai gasnya nggak itu enggak bisa diem tangannya atau kenapa ya hehehe 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 enggak 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 mau nyali juga berasa gimana gitu Apt ya kita salit dulu nih hehehe 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 enak nessa pakai apa ditakai di belokan apa mungkin karakternya seperti ini motor ADP hehehe kalau tenaganya oke teman-teman ni motor 150cc his end registrai quindi tahun 2022 kalau gak salah kalau jesteśmy though kalau nggak salah ya karena ada dua ya adp ya fever hu 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 tep nih motornya biasa pakai motor bit teman-teman pakai motor kayak gini tuh Nah di sini kita itu belok kanan teman-teman kalau kesana tuh sama arahnya mau ke MPI Nah kalau ini kita ke Raja Galuh tempatan Raja Galuh teman-teman ini teman-teman saya nggak bisa tak bisa kenceng-kenceng ya bahwa motornya santai saja teman-teman sambil menikmati pemandangan nih pemandangan di ini masih desa Keramat Jaya ini cuacanya lumayan teman-teman eh serah ya tapi di sini tuh dingin anginnya lumayan cukup kenceng teman-teman ini kalau nggak salah turunan teman-teman depan dulu jalannya ke sini tuh belum seperti ini teman-teman saya kesini empat tahun kebelakang ya jalan itu rusak sekarang lumayan bagus nih wih gue punya ada pesawahan teman-teman emang ya kalau di Majalengka Selatan itu banyak tempat-tempat apa tempat-tempat wisata teman-teman ada juga eh ada apa namanya tadi tuh apa di Taman Dinosaurus ada KPK juga kebanyakan kau kesini tuh KPK ya ya kalau masuk gitu saya kalau pulang ke Majalengka suka nggak sempat teman-teman jadi kemarin itu sengaja pulangnya itu Sabtu sore teman-teman supaya hari Minggunya saya bisa bisa gini nih bisa ngepuk seperti ini di di Majalengka karena susah sekali ya waktunya nanti besok kita harus pulang lagi Oke kita sedang berada di mana nih teman-teman nih belum ada itunya takutnya salah kita desa mana nih wah ini ada belokan teman-teman yang ambil mana ya lurus kayaknya nih itu jalannya kecil ke masjidnya Hai jalan perkampungan nah seperti ini teman-teman di Majalengka Selatan dan suasananya ya uh bendera sudah mulai apa dipasang semua teman-teman tuh ah mau menyambut eh ulang tahun Republik Indonesia banyak polisi tidur eh nggak biasa pakai apa rem kombi break ini ya ini pakai kalau yang rem belakang di rem itu apa yang depan itu ikut ngirim jadi nggak biasa teman-teman saya bawa motor kayak gini jadi suka lupa suka rem rem belakang sama rem itu satu kali langsung rem dadak ih ih temen ini hari Minggu ya teman-teman pada kemana ya orang-orang nih sepi emang biasa suasana mungkin seperti ini teman-teman teman-teman kalau di pedesaan sepi enak nih kalau jalan-jalan kita pakai motor Hai nah ini dimana nih kita nih di desa mana teman-teman desa Sukadana teman-teman saya takutnya salah jalannya nanti kita lihat Google Note dulu teman-teman di depan takutnya saya bukan nyasara nggak mungkin nyasara karena ini masih deket itunya jaraknya teman-teman tapi jalannya saya takutnya eh salah arah teman-teman belakangnya biar apa namanya kebiak kalau pas jalannya kan enggak terlalu lama ya videonya dia bisa disingkatin kita lihat dulu nih Google matang teman Oh oke oh di depan yang belok kanan itu depan teman-teman Oke belokan di depan nanti belok kiri temen-temen masih jauh ya lumayan hai 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 pada saya sudah tahu temen-temen tapi itu yang masang bedera itu tak eh belum tahu itu daerah mana ada sih di komen videonya itu daerah apa ya di komen video jauh TikTok siapa gitu ya lupa lagi ya jadi ada tuh yang komen di jalan apa panggilikan katanya nah ini saya tujuannya mau kesana hari ini teman-teman jalannya lumayan bagus asik kalau segini teman-teman sekarang uh tuh kalau enggak kalau belum terbiasa pakai rem kombi break seperti ini temen-temen pas khusus Crimea itu sekaligus ya Hai mungkin belum terbiasa bawa motor ke gembuat seperti ini eh iya 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 uh jauhnya lemak-lemen mantap ya hai 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 nih cuacanya bagus tapi di sini enggak ada sinar matahari teman-teman di tebal di atas nih mudah-mudahan cuacanya tetap seperti ini ya jangan ada hujan-hujan teman-teman nanti kita selesai numpang hidronya kemungkinan video mau saya bikin dua teman-teman karena apa saya mau bikinnya seperti ini jadi videonya ini ini sekarang kita ke arah yang ada bendera itu tuh desa eh apa Masugi ya nanti dari situ kita ke itu bikin video lagi ke Taman dinosaurus teman-teman biar nggak terlalu panjang ya tuh jadi seperti ini teman-teman apa suasananya ya Hai seh ini turunnya lumayan teman-teman hehehe hati-hati kalau lewat sini nah dulu itu lewat sini tuh pas di apa di ditanyakan ini tuh jalannya rusak temen-temen tapi sekarang juga tuh udah mulai rusak ya nih kalau dulu lebih parah dari ini 4 tahun kebelakang lah sini saya the Hai seks on nih takutnya kita kelewat ini sudah di desa mana nah disini belok kiri teman eh ini mah mau keramah uang kita lewat ya eh ayah si dedek ya lalu si dedek nonton video yu yu ngelewat deo radio desa Sukadana temen-temen malongkong belok-belok lagi ya eh bubuk-bubuk kalau saya kesini kalau kesini bukan seringnya tapi enggak lewat tadi sejalannya lewat batar ujeg sebelum batar ujeg itu belok ke kiri teman-teman uh adem teman-temannya ya nah ini dari rumah sadar saya tapi hari ini saya enggak mungkin keburu kalau mau ke dulu ya eh takut kabutnya cuacanya berubah teman-teman jadi nanti sajalah kita mahal lewat saja nah ini ini di depan tuh sekarang jalannya bagus teman-teman dulu dulu belum di hotpeak seperti ini jalannya lumayan banyak lubang-lubang nah ini deh kalau nonton video Hai dek aduh 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 ya oke kita terusin lagi teman-teman perjalanannya itu tadi rumah saudara saya teman-teman saudara istri saya uh uh cuman sampai itu tadi lah jaranya yang di apa yang diotiknya kalau sini masih haspala lama ohoh uld stn negri lemah sugih desa kalapadu Allah Okay deser�� lisat2 aduh 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 sudah merawat berapa desa ya. tiga desa yang tadi ya Hai hai ini teman-teman jadi gini ya nih ngomongnya saya kurang itu sih kurang lepas karena nggak terbiasa pakai help full-face juga ya Hai bukan terbiasa sih cuma jarang juga pakai motor sekarang baru-baru ini dipakai motor lagi jadi pakai lampu pesekan itu apa busanya itu terlalu tebal jadi pipi tuh ke depet ke depet kejepit teman-teman ke depet aduh jadi kalau ngomong itu berasa ini nih bibirnya itu jadi monyong ini bisa temen-temen aduh ada aja ini elam ukurannya M ya kalau nggak salah jadi berasa apa tadinya mau ada yang besar dikit ya tapi takutnya apa namanya ini kan pakai kamera jadi takutnya itu oblak ya jadi ini helmnya itu jemput karena mungkin baru juga temen-temen nanti kalau udah kelamaan biasanya busanya itu longgar Oke teman-teman aduh enggak terbiasa pakai helm apa pakai rem kayak gini jadi ya apa maut ini suka kencengan Hai tekan ini nih pedal Hai rem depan hai 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 mana teman-temannya takutnya apa yang takutnya kelewat nih masih dida SDN kelewat 122 takutnya jangan gitu kita yang masih jauh tapi Hai tuh Oh di nasi kelapa 2 teman-teman Hai nah saya di depan itu pakai apa kalau biak biasa bau motor tuh bau motor bit seperti ini teman-teman di tahun 2012 13 etik tiga hanya 2003 tuh enak teman-teman Hai guys dihidupi suasananya apa ya adem teman-teman Hai tapi ini enggak juga terlalu kenceng eh apa anginya sekarang ya beda dengan yang tadi anginnya lumayan apa namanya enggak terlalu kenceng disini saya mau kasihnya apa terlalu kencang mungkin ya Hai enggak tahu kenapa nih apa Hai handlingnya itu kayak berat gitu ya kamu pas mau belok itu kayak kayak melawan teman-teman apa emang karakternya seperti ini motor ADP itu jadi saya enggak pede teman-teman mau nyalib juga Oke ini jalannya lumayannya dulu pas kesini saya bawa mobil temen-temen di jalannya rusak teman-teman sekarang lumayan bagus nih kalau pakai mobil itu ini kan jalannya kecil hati-hati teman-teman Oh iya pesawahan teman-teman Oke eh banyak lubang nah disini dulu saya pernah juga ya kayak pakai motor kesini sama temen-temen ini jalannya apa karena musim kemarau ya seperti inilah nggak nggak jauh beda seperti ini teman-teman jadi saya jauh beda seperti ini Aduh dulu Waduh Pak mohon maaf bisa hari kita dibawahnya Hai sambil ambil Pak hehehe enggak ada receh juga saya nggak nyiapin hai 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 ini ya ya Allah Hai huuh hai 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 kalau jalan sepertinya harus siap itu ya uang receh teman-teman ini kebetulan saya hari ini gak ada receh berhenti juga oke teman-teman ini jalannya seperti ini Hai kenapa tuh Aduh kasihan Cibu Hai aduh aduh hati-hati ya Hati-hati ya Hai menjalannya apa ya dibuka hari ini warnanya tuh temen-temen lihat jadi jalannya itu berdebu teman-teman Jadi ban itu nggak nempel sama permukaan jalan ini masih kayak dulu tapi ini asfal yang baru juga nih Tapi cepet juga ya rusaknya jalan itu masih tetap sih rusak seperti dulu kalau kesini itu kan lumayan deket jalannya teman-teman kalau bawa motor yang udah pro mungkin ya bisa lebih cepat lagi saya ini kecepatan cuma 3020 enggak berani eh ngegas teman-teman Oke bu mohon maaf ianya Oh ini tanjakan ini lumayan bagus ya dulu mau batu semua teman-teman Oke kita masuk ke desa ini masih Kecamatan ke-82 teman-teman tapi desanya mungkin beda ya Oh ius Oh di suasananya itu sudah mulai rame dengan bendera teman-teman hai 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 ini udah mulai kerasa panas teman-teman udah mulai kerasa panas mataharinya nih mantap tapi kalau suasana seperti ini hai 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 nah lupa nih takutnya ini belok-belok ke situ ya nanti kita buka Google memperlu butuh Hai Google memperlu teman-teman tar Hai takutnya Oh enak ya kalau motor seperti ini tuh ada idling fitur idlik stopnya udah masih jauh ya Hai masih jauh teman-teman masih 12 menit jadi bener kita jalurnya kesini terkini sudah benar kita ada arahnya teman-teman kok Google map enggak ada suaranya ya Hai udah nih suaranya bagus besar Hai tuh ini gak ada ini juga nih Hai apa namanya enggak ada holder Oke bener teman-teman kita kesini nih hai 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 nah ini jalan enak teman-teman menuju ke Hai apa ini bisa juga ke Hai kemana yang lupa lagi saya nih ke Sumedang teman-teman ya benar dulu saya pernah ke masjidah kami lewat sini teman-teman dan jalannya itu lumayan bagus teman-teman Hai jadi jalannya itu namanya mulus teman-teman kalau mau ke Sumedang itu lewat majalah ya enggak dari tasik juga mungkin enak ya kalau dari arah itu dari arah waduh itu melewati jalan yang enggak bagus katanya teman-teman tapi yang saya rasakan kau jalan-jalan yang jauh ini tuh enak teman-teman teman-teman bagus wuuh mantep nih Nah kalau kesini saya bukan sering tapi sudah lebih tahu jalannya ya Oh tadi apa namanya mungkin belum terbiasa ya teman-teman tapi enak sekarang nih mungkin karena kita kecepatannya tadi rendah ya jadi 20 km per jam jadi apa itu bantingnya itu kayak ini motor kayak yang melawan teman-teman nah ini anak sekarang nih lu udah nih kelakso nya seperti itu teman-teman suaranya kelakso nya seperti itu teman-teman suaranya oke teman-teman jadi hari ini kita melakukan perjalanan selama 37 menit ini belum belum 30 menit tadi 12 menitan lagi baru nyampe teman-teman ke lokasi udah kalau nggak salah ini di depan belok kiri ya teman-teman kalau kita berhubungan lagi daripada kita harus balik lagi jauh-jauh mungkin saat marlina toserba teman-teman kita sudah sampai di marlina toserba nah ini belok-belok ini kayaknya belok kiri teman-teman kalau kesana itu ke arah Sumedang nah ini kalau ke sini ke apa Hai lemah sugi teman-teman nanti kita nah disini di depan kita eh bukan si Google tuh ngomong tapi tapi kecil suaranya mungkin ini apa terlalu tebel ya ini helm apa busanya terlalu tebel kayaknya kedengaran suara sih sih Google nanti tapi saya penasaran nih kalau nggak lihat teman-teman daripada kita bos balik lagi jauh-jauh ya lebih baik kita lihat dulu aja teman-teman nah benar teman-teman kesini nah di depan itu nanti kita lihat ya Oh jadi sekarang itu kita apa lewatnya Oh melewati itu dulu teman-teman melewati dinosaurus dulu Aduh gimana sih nih jadi melewati apa Taman dinosaurus dulu ini teman-teman kalau kesini jalannya ya kirain saya itu ada belokan teman-teman tadi Oh berarti ini kita melewati Taman dinosaurus dulu teman-teman tapi kita tujuannya kan mau ke bandera ya dan ke bandera yang berkibar itu tuh jadi kita tujuannya ke situ dulu aja teman-teman nih kalau kesini mulai-mulai dingin itunya apa namanya eh cuacanya ya ini enggak tahu nih kalau malam sini lubayan serem temen-temen di jalannya dulu mah kecil teman-teman sekarang udah diperlebar karena dulu juga pas saya lewat sini itu kan ada KP di depan pada juga bikin video sih ada sih videonya cuma diposting di Instagram ya apa KP apa gitu ya dulu ini masih tahap pembangunan teman-teman sekarang udah mulai jadi lebar nih ada ini jalannya najak terus teman-teman tuh tapi kalau pakai motor kayak gini enggak kerasa ya Wih padahal ini gasnya saya sedikit tuh dikasih cuman sedikit teman-teman enak ya enak ya di kalau ada daerah tasik ya bawa motor apa kayak gini teman-teman aduh nantilah ini suasananya suasananya perkebunan teman-teman kebun kebun sangat lebat temen-teman tuh lihat dan ajak usia nih kelihatan gak ya di kamera nih lumayan kalau bawa mobil terus berat ke sini patut hati-hati ya teman-teman nah ini tikungan tajam nih nih temen-teman Tegung tajam baru tuh y〜y tapi ini bener ini motor tarikannya enak ya dan kini juga motornya apa beradabow saya sayangnya lumayan 150 eh juga sesuai sedikit deh nah kan bener teman-teman tuh ini Taman dinosaurus teman-teman nanti kita akan ke sini tapi sekarang saya tujuannya mau ke jalan itu tuh jalan panggilingan itu nah disini tuh apa namanya banyak kp-kp baru teman-teman dulu juga ada yang mau di apa yang ada pembangunan baru kp-baru lupa lagi saya mungkin sebentar lagi ya dari sini ya nggak jauh nah ini teman-teman tuh belum buka ya ini apa namanya ya udah buka apa belum belum nah ini didepanin dulu saya di sini teman-teman di kp ini Aduh lupa namanya apa nah ini nih Marlina kopi teman-teman tuh Bionya teman-teman mantep nih nah disini tuh banyak kp-kp teman-teman di ngajar lengkap selatan ya tepatnya di Kecamatan Lemah Sugi teman-teman ya bener ya Kecamatan Lemah Sugi itu ya suasananya panas dingin jadi ya ada semua teman-teman panas ya dari matahari di dinginnya dari anginnya nih lumayan cukup kenceng teman-teman jalannya juga cukup mulus teman-teman ini kesananya itu saya pernah juga ke apa ya ke kaki gunung Aduh gunung apa ya lupa lagi gunung apa sih ya lupa sih kalau-kalau ke lurus itu ke MPI terus belok kita tuh belok kanan teman-teman teman-teman gunung cakrabuana Aduh saya berpikir teman-teman ya betul lebih jauh ya kalau di sini lumayan jaraknya tapi punya seperti ini teman-teman jalannya itu lurus cuman danjaknya nanjak itu tuh danjak-nanjak santuy teman-teman enggak enggak terlalu apa ekstrim ya jalan jalur sini cuman yang itu yang tadi tuh yang awal-awal kita naik itu lumayan tetanjakannya panjang dan teman-teman berblit-blit berbelok-belok teman-teman eh ini udah berapa menit saya rekam gopro teman-teman takutnya gopro nya ngebis tapi kayaknya ini masih ngerekam ini dari sini berapa itu lagi ya jaraknya ya ini lemah sugih ya sampai satu lemah sugih bolsek lemah sugih teman-teman nah ini ada apa nih ada cara apa nih sama nih kayaknya lagi apa lagi acara anak sekolah teman-teman lagi kemah tuh benar-benar juga tuh cara kemah teman-teman di sini nih wuhu tuh 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 sama ya Hai kayak di malusnya tadi ada acara perkemahan temen-teman ini mau kesini mungkin yau bobo-bobo-bobo banyak lubang nah ini dia teman-teman Wih kita udah sampai ya jadi mungkin hari ini kita sampai di sini juga aja teman-teman nih di sini nih nah ih akhirnya cukup panjang ya teman-teman kita masuk ke masjid aja lah istirahat nah ini teman-teman kita sudah sampai Wih pantonya tutup sendiri teman-teman nah kita udah di sini aja di sini aja lah istirahat dulu teman-teman ih bener teman-teman ada di sini dah sini ya Google belakangan-belakangan mau kemana benar teman-teman udah di sini nih cocoknya ini pintu nih apa ngeri kali ya tadi nutup sendiri teman-teman kita sudah sampai ya di lemasuki nah ini nih apa namanya bentangan apa namanya itu bentangan Hai eh benderanya udah terlihat di sini nih pintunya nih katanya jaraknya lumayan jauh teman-teman nah kita akan terbangin drone teman-teman di sini ya Oke ini video pokoknya saya berhentiin dulu dari sampai sini dulu teman-teman berkibarlah bendera negeriku berkibarlah engkau di dadaku tunjukkanlah kepada dunia semangatmu semangatmu yang panas membarang daku ini jiwa raga ini selaraskan keanggungan dan aku ingin jembariku ini memuliskan karismamu berkibarlah bendera negeriku berkibarlah bendera negeriku tunjukkanlah tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu dan aku ingin dan aku ingin